Jemaah haji khusus Patuna akhirnya menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawafuada. Haru dan tangis jemaah haji usai melaksanakan tawafuada termasuk dua jurnalis Kompas TV, Yasir Neneama dan Pradaris Lesmana. Saudara Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya Yasir Neneama dan rekan saya Pradaris Lesmana bersama dengan rombongan haji khusus Patuna telah menyelesaikan semua rangkaian haji, baik rukun haji maupun wajib haji. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan rukun haji maupun wajib haji yaitu melaksanakan tawafuada. Tawafuada ini adalah tawaf perpisahan, kami harus benar-benar mengikhlaskan hati, sedih dan juga sulit untuk diungkapkan rasa yang saya rasakan saat ini karena ini adalah tawaf kami terakhir, melihat Ka'bah dan tentu saja salah satu doa kami yaitu semoga Allah SWT kembali mengundang kami ke sini menjadi tamu Allah dan itu menjadi harapan kami. Banyak cerita, banyak kisah yang saya temui selama melaksanakan ibadah haji ini salah satunya adalah ketika saya bertemu dengan Mas Hamdani sosok yang luar biasa buat saya karena Mas Hamdani ini berangkat bersama dengan kedua orang tuanya menghajikan mereka, memuliakan mereka selama proses haji ini Mas Hamdani, apa yang Mas Hamdani ingin sampaikan setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji ini? Yang pertama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah akhirnya kita telah selesai menunaikan tawafuada yang merupakan akhir sebagai rangkaian ibadah haji baru rasanya dan bahagia bisa mengajak kedua orang tua saya menunaikan ibadah haji terima kasih kepada Pak Tuna telah memberikan pelayanan yang memuaskan dan akomodasi yang ekselen syukur Alhamdulillah Alhamdulillah semoga kita semua menjadi haji Mabrud amin amin dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya karena saya bersama dengan bersama dengan jurnalis Kompas TV yaitu mas Pradaris, ini adalah rekan saya haru ya mas, kita bisa menyelesaikan liputan haji ini saya tidak bisa menahan air mata karena duka mendalam menimpa sahabat saya di tengah kami melaksanakan liputan haji, ibu nda dari Pradaris Resmana harus meninggal dunia tapi dia tetap tabah insyaallah dan Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ibadah haji kami dengan baik bersama dengan teman-teman yang lain ya Allah terima kasih terima kasih terima kasih ya Allah terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan tentu harapan kami, kami bisa kembali menunaikan ataupun dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah Yasir Nene Amma, Pradaris Resmana, Kompas TV, Mekah, Araf Saudi terima kasih